Kasus gagal ginjal akut tercapat sudah ada 3 kasus di wilayah Jawa Tengah, dari sebelumnya mencapai 5 kasus. Dengan adanya kasus tersebut, pemerintah provinsi Jawa Tengah akan terus melakukan proses pemantauan. Kau tersebut diungkapkan oleh gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pramowo, usai mengikuti upacara hari Sumpah Pemuda di Alun-Alun Wanusoboy, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menyebut saat ini Jawa Tengah merawat 3 kasus dari sebelumnya 5 kasus gagal ginjal akut. Pihaknya terus memantau dan mengawasi pasien gagal ginjal akut agar mudah dikontrol. Ganjar meminta kepada seluruh fasilitas kesehatan di Jawa Tengah untuk selalu aktif bersosialisasi dan juga melaporkan ketika ada gejala gagal ginjal akut agar penanganannya bisa optimal. Beri Budi Santoso, Sumarang TV Terima kasih telah menonton!